Kenapa kau berpihak kepada asing, eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu penjabat. Ulama, dekat dengan pejabat, tidak apa-apa, enggak apa-apa, tapi untuk menasehati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasehatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa, bukan dekat sama pejabat, untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya, kera-kera persorban. Kalau ada ulama, kayak gitu, panggil, eh kiai monyet, eh guru monyet, ada habib begitu, habib monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah barokah dari Allah SWT. Amin. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di mana dalam ayat ini Allah SWT sudah memberikan kepada kita sebuah peringatan, agar supaya hati-hati ketika dalam hal memilih atau mencari seorang guru, seorang panutan, seorang idola. Ya, jadi Allah SWT sudah memberikan peringatan kepada kita. Hal ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 28. Janganlah kau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Serta menuruti keinginannya dan keadaannya yang sudah melampaui batas. Jadi dari ayat ini sudah jelas ya, peringatan dari Allah kepada kita semuanya agar hati-hati. Jangan mudah tertipu dengan casing. Jangan mudah untuk mengikuti orang-orang yang lalai dengan Allah, lalai dengan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk juga lalai dengan hadis Nabi. Lalai terhadap perintah dan larangan Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang model-model seperti ini, jangan diikuti. Ya, harusnya dengan akal sehat kita sudah bisa menilai. Ini orang kok pembawanya marah-marah mulu. Nggak ada adem-ademnya. Cerama kok isinya marah mulu. Kapan ademnya? Isinya provokasi mulu. Ngolok-ngolok orang lain. Seperti yang sudah viral-viral itu. Apa yang dibahas? Semua penduduk kebun binatang keluar semua. Yang paling sering ya anjing, papi, yang baru-baru, yang baru-baru ini malah keluar monyet bersorban. Mulai kapan ada monyet pakai sorban? Kemudian ada lagi badut-badut podium. Mulai kapan badut naik podium. Ini sudah ya Allah. Jadi yang kayak gini nih, jangan diikuti. Carilah yang adem, yang menenangkan, mendamaikan, yang menenteramkan, yang happy, bikin happy. Jadi sekali lagi, pesan Allah. Jangan diikuti orang-orang yang sudah lalai dari Allah. Orang-orang yang bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Di Quran gak boleh ngolok-ngolok. Gak boleh maki-mati. Gak boleh kasar. Ini orang kok kasar. Kok maki-maki, kok ngolok-ngolok orang lain. Gak usah diikuti yang kayak gini. Walaupun mengaku sebagai zuria Rasul. Nah ini malah bahaya. Berarti dia malah menentang ajaran Rasul. Dia menentang, berani menentang ajaran Allah. Berani menentang Al-Quran. Ngelawan namanya. Ngelawan Allah dan Rasulnya. Ini ada kiai. Sama, jangan diikuti. Termasuk saya sendiri. Kalau saya salah. Bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Bertentangan dengan syariat. Ajaran Allah dan Rasul. Saya gak benar. Jangan diikuti. Siapa saja. Ini Allah loh yang dawuh di dalam Al-Quran. Bukan saya. Mudah-mudahan. Sedikit dari saya ada barokah. Guna dan manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah. Serta taufik. Sehingga kita bisa mengerjakan semua perintah Allah. Dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.